Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini terlebih dahulu. Dan pemirsa Indekarga Samkabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di zona merah pemirsa dengan mengalami pelemahan di 0,27%. Ditutup di level 6.831.564. Catatannya adalah level penutupan hari ini merupakan level terendah secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini. Dan kondisi ini juga cukup kontras dari level tertinggi yang pernah disentuh sebelumnya di 6.896.653. Hanya tinggal beberapa poin lagi untuk menyentuh kembali di level 6.900an. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC36, Jakarta, Islamic Index dan juga ada LQ45. Posisi dari MNC36 di penutupan sesi kedua melemah di 0,42%. Kemudian Jakarta Islamic Index melemah di 0,50%. Dan selanjutnya ada LQ45 juga mengalami pelemahan yang cukup dalam di 0,49% di 858.625. Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Tampaknya rotasi cukup cepat terjadi. Teknologi tampaknya memimpin penguatan di 1,42%. Disusul oleh energi menguat di 1,18%. Selanjutnya ada barang baku tertekan di 0,73%. Transportasi dan logistik juga melemah di 0,26%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indekar gasam kabungan yang masuk ke dalam deretan Tovgeners. Ada Astra International menguat di 4,460. PAMG ditutup di zona hijau di Rp86 persaham. Briss hari ini juga melaju kencang di atas 6% di Rp2,280. Dan pegas hari ini juga menguat di Rp1,440 setelah mengalami koreksi yang cukup dalam pasca kumdet di pekan lalu. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indekar gasam kabungan. Ada aman mineral ditutup di zona merah di Rp11,825. Telkom, tadipun juga sempat kita ulas, ditutup di Rp2,840 mengalami pelemahan. TPIA juga melemah di Rp86,50 dan saham grup Prayogo pengesu lainnya BRPT juga tertekan di Rp980 persahamnya. Itu dia update-an penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari, jelang libur, akhir pekan.